Kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani melayang WNK di seluruh Malaysia dapat berjalan dengan ketenangan. Setelah mendekat saran dan aspirasi banyak kita, terutama dari kompok-kompok petani melayang di seluruh Malaysia, pada hari ini, semasa tanggal 5 November 2004, saya akan menendalutangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2004, tanggal 5 November 2004, tentang penghapusan periutang macet kepada usaha mikro, kecil dan menengah dalam bidang pertanian, pergubungan, peternakan, perikanan, dan pelautan, serta WNK yang lainnya. Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita, bahwa produsen yang bekerja di bidang pertanian, WNKM, dan sebagainya lain, yang merupakan produsen pangat, yang sangat penting, mereka dapat mengeruskan usaha-usaha mereka, dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk pangsa dan negara. Tentang hal-hal yang teknis persyaratan yang harus diperuntui, akan dijimpati dengan kementerian, ataupun tempat lain terkali. Saya kira itu yang ingin saya seringkan. Dan kita tentunya berdoa bahwa seluruh kebandingan pelayanan WNKM seluruh Indonesia dapat berkerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangat, yang sangat penting bagi kehidupan pangsa-pangsa. Saya ingin saya sampaikan. Selanjutnya, mohon memberikan Presiden Republik Indonesia menandatangani peraturan pemerintah tentang penghapusan piyutan pangsa kepada usaha mikro, kecil, dan benar. Pertama, dalam vida, huyikata dan kelota. Selanjutnya, bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Selanjutnya, bidang usaha mikro, kecil, dan benar. Kauaah. Selain terakhir, kawaih, 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 kawaih. Kauaah. 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 Terima kasih.